Halo Sobat Antihoax, beredar foto yang memperlihatkan sebuah artikel berita di koran yang terbit pada 11 Juli 2020 dengan judul berikut. Dalam berita itu disebutkan bahwa Kementerian Agama menghapus mata pelajaran agama dan bahasa Arab di semua jenjang pendidikan di madrasah. Baik Madrasah Ibtidaiyah atau MI, Madrasah Sanawiyah atau MTS, dan Madrasah Haliyah atau MA. Menurut berita tersebut, penghapusan mapel agama dan bahasa Arab di madrasah ini tertuang dalam keputusan Menteri Agama atau KMA nomor 183 tahun 2019 tentang kurikulum pendidikan agama Islam atau PAI dan bahasa Arab pada madrasah yang diterbitkan pada 10 Juli 2020. Di Facebook, foto itu dibagikan oleh akun Setiawani Winardi pada 15 Juli 2020 dengan narasi sebagai berikut. Namun, apa benar Kementerian Agama menghapus mata pelajaran bahasa Arab dan pendidikan agama Islam di madrasah? Mari kita cek faktanya. Setelah ditelusuri, hasilnya ditemukan sejumlah berita yang berisi penjelasan bahwa Kemenak hanya mengganti KMA nomor 165 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 mata pelajaran PAI dan bahasa Arab di madrasah dengan KMA nomor 183 tahun 2019 tentang kurikulum PAI dan bahasa Arab di madrasah serta KMA nomor 184 tahun 2019 tentang pedoman implementasi kurikulum pada madrasah. Dilansir dari berita RadarLombok.co.id pada 11 Juli 2020, Kemenak memang menerbitkan KMA nomor 183 tahun 2019 dan KMA nomor 184 tahun 2019. Terkait pelaksananya, Kemenak mengeluarkan surat edaran bagi para Kepala Kantor Wilayah atau Kanwil, Kemenak Provinsi, Kepala Kantor Kemenak Kabupaten atau Kota, dan Kepala Raudatul Adfal atau RA, MI, MTS, dan MA se-Indonesia. Dalam surat tersebut terdapat tiga poin yang disampaikan. Berikut surat edarannya. Agar lebih jelas, orang yang bersangkutan akan langsung menjelaskannya. Saya tegaskan bahwa kami tidak ada sedikit peniatan untuk menghapuskan. Dan di surat itu nggak ada istilah menghapus. Nggak ada sama sekali, nggak ada. Jadi itu. Mereka kepada semua hal layak ramai masyarakat luas Indonesia bahwa KMA 183-184 tahun 2019 itu menggantikan posisi kurikulum PAI dan Bahasa Arab KMA 165 tahun 2014. Di KMA lama dan KMA baru sama, MAPL-nya ada lima. Yang kita ubah adalah beberapa konten yang kita pindahkan, kita sesuaikan. Sehingga tidak ada penghapusan sama sekali, nggak ada. Pengurangan pun juga nggak ada. Yang ada adalah metodologinya dirubah dari dulu kurikulum 165 2014 itu tumpang tindih. Misalnya pelajaran di MI ada ini, di MTS ada lagi ini, di ALI ada lagi ini. Di kurikulum belum nggak ada itu. Kita sesuaikan dengan kapasitas jenjang masing-masing dan disuaikan dengan tingkat kesulitan masing-masing. Tuh, jadi yang tidak berlaku itu kurikulumnya, bukan mata pelajarannya. Sampai sini paham? Nah, jadi berdasarkan pemeriksaan fakta tempo, klaim bahwa kemenat menghapus pelajaran agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah adalah keliru. Terima kasih telah menonton!